Terima kasih Badan kehormatan DPRD Jawa Barat memanggil 3 anggota DPRD pada selasa siang Pemanggilan tersebut terkait kasus pemukulan pegawai hotel di Kabupaten Cianjur Permintaan diterimanya siswa di salah satu sekolah Hingga laporan pemalsuan akte kelahiran Dalam konferensi PR selasa sore, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat M. Hasbuloh Rahmat mengatakan Terkait dua kasus pertama pemanggilan dilakukan atas inisiasi pihaknya Karena beritanya sudah viral di media Dalam kasus pemukulan oleh supir anggota DPRD terhadap pegawai hotel di Kabupaten Cianjur Pihaknya memberikan teguran tertulis terhadap anggota DPRD yang masuk dalam pansus 8 tersebut Jika anggota DPRD tersebut terus membuat kesalahan sehingga mendapatkan 3 kali teguran Pihaknya akan membacakan teguran tersebut di sidang paripurna Bahkan bisa berdampak pada pemecatan sang anggota DPRD Tapi kami tadi memanggil yang bersebutan dalam kapasitas baik lembaga dewan Kaitan dengan kode etik ya Kode etik terhadap menjaga maruah dan nama baik lembaga dewan Nah dalam ketentuannya tadi kita sudah pindahin keterangan Betul secara komprehensif Satu jam setengah ya kita panggil tadi saudara Bu Rahmat Sebelumnya saudara Bu Dada kita panggil Maka kami BK bersepakatan setelah memanggil yang bersangkutan Memberikan sanksi tertulis ya kepada yang bersangkutan Yang akan kita tebuskan kepada fraksinya juga Agar hal ini juga tidak terulang bagi dewan-dewan yang lain Kalau konteks pemukulan secara fisik Tentu itu kan sudah ada ranah lain ya Kan itu kan dilakukan oleh supir bukan oleh anggota Dewan Tetapi kan akibat sikap supirnya Itu juga mencemarkan nama baik dewannya Dan termasuk lembaga dewan juga kan Itu akhirnya kan menjadi viral Nah untuk itu kita BK berkwajiban untuk memanggil yang bersangkutan Dan tadi sudah kita panggil Kasus tersebut kini tengah ditangani di Posek Pacet Kabupaten Cianjur Sementara itu untuk kasus permintaan diterimanya siswa di salah satu sekolah Hasbuloh menyatakan hal tersebut mencoreng nama baik lembaga dewan Sehingga pihaknya memberikan teguran lisan terhadap anggota dewan yang bersangkutan Hingga saat ini Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat telah menangani 4 kasus Yaitu pemukulan sopir Pemausuan akte kelahiran Pemukulan pegawai hotel oleh sopir anggota dewan Hingga permintaan diterimanya siswa di salah satu sekolah Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!